Intro Oke, Imam kamu bisa lihat gak anting saya, kalung saya kekinian Kekinian banget gak? Keren ya, ini pasti Iya, untuk diposting di Instagram juga sangat Instagram-nya abal banget Ini gak pernah menemui model seperti ini dan bahan seperti ini di modern market yang ada di Indonesia Nah, ya pasti gak ketemu lah, karena ini aja terbuat dari kertas semen, kamu percaya gak? Ah, really? Ya, ini cantik banget ada yang warnanya coklat, ini khas kertas semen Kalau ini mungkin sudah lewat proses perwarnaan ini Kita penasaran gimana caranya bisa idenya dan bisa sampai serapih ini ya Ariyani bisa dijelaskan gak? Dari mana sih idenya dan siapa yang membuat? Apakah memang punya basic kerajinan atau orang seni? Oke, kalau mengandalkan dari timnya Bang Sampa sendiri Tidak banyak yang memang memiliki basic kerajinan ataupun seni ya Tapi kita awalnya memang satu dua orang yang ada di timbang sampah punya skill untuk keterampilan maupun seni Dia yang punya ide seperti ini, tapi kemudian kita merekrut teman-teman seniman Teman-teman seniman yang awalnya memang mereka punya bakat, punya potensi untuk seni Kemudian kita ajak untuk ramah lingkungan Oke Untuk ramah lingkungan, mendalami Jadi misalnya selama ini mereka itu membuat karya seni Tapi produknya tidak ramah lingkungan Misalnya dia akan menghasilkan sampah cet Sampah kaleng-kaleng cet dan sebagainya Tapi sekarang kita gimana caranya mereka itu membuat karya seni justru dari sampah-sampah Oke, sebelum kita dalamnya lagi tentang kreasi seni ini saya ke Pak Ali nih Pak Ali, LNU itu organisasi besar dan punya banyak pesantren-pesantren yang ada di daerah Jawa Timur katakanlah puluhan ribu Jawa Tengah juga banyak sekali Nah ini apakah dengan adanya Bank Sampah Nusantara ini dan mereka sebagai anggota NU Secara langsung bisa langsung menyerap program Bank Sampah dan menerapkannya di pesantren mereka masing-masing Iya, jadi memang PBNU sangat mendukung awalnya program ini ya Kami juga punya program pesantren hijau salah satunya Pesantren hijau? Iya, pesantren hijau itu salah satu kegiatan utamanya adalah pengelolaan sampah Tapi tidak setiap pesantren kita bisa ajak atau bisa kita apa namanya menjadi mitra kami Kami harus men-survey, meng-assessment, merutama soal komitmen Karena pengelolaan sampah itu kan butuh waktu yang panjang, tidak bisa hanya satu dua hari Dan itu juga butuh keterampilan juga, butuh juga lahan Karena juga harus ada tempat tertentu untuk melakukan pengelolaan sampah Kendala terbesar yang dihadapi karena kalau kita lihat anak-anak ya maksudnya dari mereka Samina Watona ya, kita tahu kan gitu ya Kepada ketika Kiai-nya bilang, oke kita akan dirikan bank sampah mereka Samina itu, ikut gitu ya Kendala terbesar yang dihadapi sebetulnya apa sih? Selain komitmen Paling awal mindset, bahwa sampah itu kan sesuatu yang harus dibuang Nah tetapi kita pelan-pelan ingin merubah itu Bahwa sampah ini juga bisa kita berdayakan menjadi sesuatu yang luar biasa Yang bisa kita lihat seperti sekarang Sesuatu yang cantik dan mengagumkan pastinya ya Dan saya masih penasaran sebenarnya bagaimana seprosesnya Kalau tadi mungkin diceritakan sekilas ya, tergambar Tapi bagaimana sampai ada karya seni secantik ini Kita saksikan dalam taingan berikut ini Membakar sampah plastik kerap dilakukan masyarakat Keras dan padat Walau terlihat sederhana, pembuatan EcoBrick sendiri ternyata memiliki standarisasi Untuk satu botol ukuran 600 ml, sedikitnya harus diisi sekitar 250 gram sampah plastik yang sudah dibersihkan sebelumnya Botol-botol hasil EcoBrick kemudian dirangkai dengan lem Dan dapat dikreasikan menjadi kursi, meja, bahkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat tembok layaknya batu bata Adalah Russell Mayer, pemerhati lingkungan asal Kanada yang memperkenalkan metode pengolahan sampah plastik Setelah memperkenalkan EcoBrick ke LPBINU, kini tugas dari anggota LPBINU lah yang mensosialisasikan bagaimana menyikapi masalah sampah plastik Kedepannya produksi EcoBrick akan ditingkatkan dan disosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia Saya ganti anting lagi, saya punya banyak stok hari ini Kalau bisa semua limbah saya jadi anting Tapi harganya loh Harganya, itu dia Kadang-kadang kalau bicara tentang produk daerah ulang, orang berpikir orang dari sampah harusnya harganya low Tapi kenyataannya banyak juga pelaku-pelaku daerah ulang yang memang karena ini proses pengerjaannya lebih rumit Mungkin akhirnya harganya luar biasa mahal Nah, kalau dari Masama Nusantara sendiri bagaimana produk-produknya apakah memang dibanderol dengan harga yang luar biasa juga atau memang terjangkau? Kita itu produknya itu mulai dari yang produk yang low, medium sampai premium Berarti kalau tadi anting yang bagian Kalau antingnya termasuk yang? Itu yang low Jadi untuk satu set berapa untuk kreatif seperti ini? Gitu, kalau yang anting itu satu set dari mulai Rp30.000 sampai Rp50.000 Kayaknya murah lah untuk kamu beli Maksudnya kalau dibandingin sama di pasar yang sudah ada, murah sebetulnya Dan kelebihannya adalah kalau setiap kali konsumen membeli produk kita Itu bukan hanya dia membeli produk, tapi juga ikut menyumbangkan udara bersih dari mengelola sampah kertasnya Oke, nah itu untuk menyumbangkan mungkin dampaknya untuk lingkungan Tapi apakah hasil penjualan ini juga memang ada istilahnya disisikan untuk hal yang bersifat sosial? Atau bagi hasil? LPBNU nanti Pak Ali akan menjelaskan LPBNU itu ada isu penanggulangan bencana Jadi 10% dari penjualan produk-produk kita itu kita sumbangkan untuk donasi kemanusiaan Mungkin paling bisa cerita coba Donasinya kemana Pak nanti diperuntukannya Pak? Jadi LPBNU itu kan ada tiga isu Penanggulangan bencana, penasaran lingkungan termasuk dalamnya perubahan iklim Penanggulangan bencana salah satu kegiatannya adalah bantuan sosial atau kemanusiaan Bersaat bencana maupun konflik Nah donasi dari BSN ini dimasukkan ke situ untuk kita diskusikan ke mereka yang membutuhkan atau memerlukan Nah ini dua tahun berjalan Hasil pemantauan Pak Ali sendiri ini Sebenarnya sudah cukupkah untuk meng-cover semua kegiatan yang ada di LPBNU ini? Artinya kan banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan tadi Terus masalah lingkungan, mangrove, penanaman, perlu pohon, perlu uang Makanya dengan adanya BSN ini sudah bisa meng-cover berapa persen dari kegiatan-kegiatan LPBNU ini? Sebenarnya sih bukan soal harus meng-cover berapa persen Tapi bahwa BSN ini telah mampu bagaimana berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan Artinya bahwa kegiatan yang tanpa membantu kemanusiaan pun sebenarnya sudah sangat bermanfaat Apalagi setelah membantu bantuan kemanusiaan Tapi saya percaya kalau banyak masyarakat kita yang ikut kegiatan ini Terus malah akan lebih bagus gitu ya Kontribusinya lebih besar untuk kegiatan-kegiatan lain ya Iya makin banyak yang terlibat makin banyak yang dirangkul itu ya Kita masih akan berbincang lebih jauh lagi tentang karya-karya kreatifnya dan juga dampaknya untuk lingkungan Tapi setelah juga berikut pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih Terima kasih